Assalamualaikum, salam sehat bro saya ingin kembali membahas TP4056 karena kemarin ada yang bertanya bahwa minus di output pada modul ini dibalik jadi output dipasang minus baterai minus baterai dipasang di minus output jadi ini yang dibalik pertama yang kalian harus pahami dahulu bahwa yang diputus memang minus jadi kalau mau ditukar minusnya karena positifnya gabung tapi sebelum saya jawab, waktu itu saya tanya dahulu di video itu artinya yang ditanyakan itu dia melihat video orang lain jadi saya tanyakan apa fungsinya tapi sampai sekarang belum ada jawabannya tapi dengan pertanyaan itu saya yakin sekali jadi kalian tidak memahami cara kerja dari TP4056 ini saya ambil dari data sheetnya TP4056 1A baterai charger modul dengan proteksi dan sekalian saja apa bedanya dengan BMS 1S ini BMS 1S kecil sekali ini juga sudah saya bahas sebetulnya jadi TP4056 dengan proteksi ini modul TP4056 tanpa proteksi ditambah BMS 1S paham ya bro? ini persis sama bro dua komponen ini BMS 1S dan rangkaiannya ini BMS 1S saya buat garis saja jadi batasnya ini ini BMS 1S ini TP4056 dan bila digabung menjadi TP4056 with protek jadi untuk memahami cara kerja ini sebetulnya sederhana kalian harus memahami bagaimana arus mengalir oke saya beri sedikit teori dahulu yang paling mudah saja oke misalkan ini tegangan sumber dan ini baterai yang akan di charger tentunya charger arusnya akan mengalir seperti ini tapi teorinya yang kalian perhatikan bahwa arus akan mengalir bila tegangan sumber lebih besar daripada tegangan baterai paham ya bro? jadi arus mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah jadi arah arusnya seperti ini oke ini sengaja saya buat lebih jelas agar lebih memahami jadi prinsipnya oh iya sebelumnya TP4056 dengan with protek ini saya baca di datasheetnya saya sudah catat mempunyai kemampuan atau mempunyai spesifikasi apa yang bisa di manajemen baterainya yaitu 1 overcharge 2 over discharge 3 overcurrent 4 charger detection after overcharge 5 power down after over discharge nanti akan saya terangkan satu persatu sambil saya menerangkan rangkaian ini BMS 1S saya dapat rangkaian seperti ini kalian pahami dahulu bahwa ini dengan ini sama kenapa saya ambil rangkaian ini karena dia jadi tidak usah saya cek ini benar persis sama hanya posisi berbeda saja baterainya di luar sebelum saya jelaskan ini di mana-mana bro bila gambar BMS 1S ini BMS 1S ini salah sebetulnya bukan baterai ini memang hampir semua gambar saya juga tidak tahu kenapa tidak diralat jadi ini aslinya jadi yang benar ini negatif beban negatif beban positif baterai tetap sama karena positif baterai dan positif beban digabung jadi disini juga beban positif sedangkan negatif baterainya yang ini pahamin bro kesalahannya jadi memang tidak tahu di hampir semua gambar yang saya dapatkan di mbah google seperti ini salah tapi kenapa tetap saya ambil saya hanya menunjukkan bahwa bahwa di dalam mosfet sebetulnya ada dioda seperti ini gambarnya yang putus-putus artinya akan saya tunjukkan kalian perhatikan artinya bila saat harus mengalir dari sini ke sini pahamin bro dari sini ke sini maka mosfet 1 tidak pengaruh mau on mau off sama saja kemudian kita balik bila arus mengalir dari sini ke sini maka mosfet M2 tidak pengaruh kalian perhatikan diodanya jadi bila arus mengalir dari sini ke sini arus meliwati ini bila ini off maka akan putus bila ini on maka akan mengalir arus begitu sebaliknya pahamin bro bahwa pada mosfet ada dioda di dalamnya seperti ini ini kalau kalian perhatikan ini pin-pinnya G DS yang ini G D nya disini jadi pasti digabung pin-D nya sekarang akan saya jelaskan pada saat men-charger seperti yang jelaskan dari pertama kalian harus perhatikan dahulu arah arusnya oke kita tulis saja jadi bila men-charger artinya tegangan disini tegangan charger jadi bila ini tegangan charger nya ini kita bicara BMS saja dahulu biar kalian memahami tegangan charger pasti dari sini jadi men-charger baterai artinya tegangan charger lebih tinggi daripada tegangan baterai kalian perhatikan arah arus yang mengalir dari positif menuju negatif seperti ini jadi ini saya tulis saja saat charger saat charger perhatikan arus yang mengalir ini dan lihat diodanya jadi bila saat charger MOSFET ini tidak pengaruh dia melewati sini arusnya dioda kemudian seperti ini lame bro ingat ini saat charger MOSFET ini tidak pengaruh arus arah arusnya kalian perhatikan kemudian ini saya buat dua kemudian saat discharge arah arusnya karena tegangan dari sumber baterai ini beban pasti arah arusnya ke beban saya gambar ini arah arusnya anggap saja beban jadi arusnya ke ground kemudian kalian lihat arah diodanya karena ini ada diodanya arah arusnya melewati dioda ini kemudian baru yang pengaruh atau yang dapat di stop atau diputus MOSFET yang ini atau tertulis di sini MOSFET M1 oke ini arah arusnya paham ya bro perbedaannya saat discharge maupun saat charge kemudian kita bahas satu per satu jadi overcharge ini berlaku pada saat charger terlihat pada saat charger yang dideteksi hanya tegangan saja jadi bila tegangan sudah memenuhi yaitu untuk lithium ini 4,2 volt maka yang diputus MOSFET M2 paham ya bro maksudnya dari overcharge jadi bila baterai sudah penuh misalkan 4,2 volt maka pin OC ini aktif mematikan atau memutus MOSFET M2 oke mudah-mudahan kalian paham kemudian overcharge maksudnya pada saat discharge ini bila tegangan baterai di bawah 2,6 volt karena TP4056 spesifikasinya tegangan minimum 2,6 kira-kira sama dengan BMS1S jadi bila terjadi overcharge atau tegangan lithium di bawah 2,6 kalian lihat arah arusnya maka yang diputus MOSFET M1 atau pin OD aktif kemudian yang ketiga overcurrent overcurrent ini maksudnya pada saat discharge kalian perhatikan pada saat discharge artinya baterai memberi arus kebeban dan alirannya seperti ini modul DW01 ini melihat tegangan yang terjadi pada resistor R2 paham bro jadi tegangan yang terjadi pada MOSFET M1 dan M2 jadi pada saat discharge ini kalian hitung RDS misalkan RDS resistansi pada MOSFET saat ON M1 ditambah RDS saat OFF M2 kemudian dikali dengan arus yang mengalir didapat tegangan VCS ini yang di teksi oleh modul ini besar PCS ini nanti kalian bisa lihat addressnya ada pada deskripsi video paham bro overcurrent ini dilihat dari tegangan yang terjadi pada kedua MOSFET ini kemudian yang melihat tegangan yang terjadi pin CS jadi bila rangkaian TP ini sama persis jangan sampai terbalik dengan ini lalu keempat charger detection after overcharge ini maksudnya bila baterai ini kosong modul ini siap langsung di charger kalian pasti paham itu kemudian yang kelima power down after over di charge maksudnya pada saat tegangan baterai di bawah 2,6 walaupun ini langsung bisa di charger tapi modul ini benar-benar tidak membutuhkan daya alias off sama sekali ini maksudnya dari poin 5 maafkan saya bila salah tapi mudah-mudahan benar oke saya rasa sudah tidak ada lagi lalu bedanya TP4056 with protect dengan BMS apa bedanya selain yang saya terangkan tadi kalian perhatikan TP 0456 ini membuat karena inputnya di sini kalian perhatikan bedanya dengan BMS jadi bila BMS inputnya di sini jadi saat charger bebas sekali dia arusnya jadi perbedaan utama dari BMS dan TP4056 ini pada saat charger jadi bila kalian menggunakan BMS pada saat charger tidak ada deteksi arus itu keuntungan dari TP4056 jadi bila kalian mencharger dengan kondisi baterai rusak bisa mempengaruhi semuanya bisa modulnya rusak bisa input catunya rusak sedangkan menggunakan TP4056 ini bila baterainya short inputnya tidak masalah karena ini dibatasi 1A yang pasti modulnya panas baterainya panas paham ya bro ini sudah saya katakan bahwa TP4056 ini modul charger paling aman oke saya rasa sudah lengkap mudah-mudahan lengkap maafkan saya bila kurang jelas jadi kalian bisa ambil kesimpulan sendiri apakah ada fungsinya B- ini kita tukar oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh terima kasih